Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menegaskan soal pelaksanaan sholat tarawih di bulan Ramadan 1442 Hijriah yang akan tiba beberapa hari lagi. Menurut Rahmat Effendi, sholat tarawih sudah boleh dilakukan di masjid atau mesolah yang wilayahnya sudah zona hijau. Dia juga menyebut kondisi saat ini 95% di tingkat RT sudah zona hijau. Namun demikian, kata Rahmat Effendi jika ada maklumat dari pemerintah di atasnya atau dari Presiden tentunya pihaknya akan mengikuti. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kalau dalam PPKM Mikro di 1 RW, makanya ada zona kuning, zona kuning itu 1-5. Tapi bukan berarti RTR lain nggak boleh. Hanya pada di RTR situ, itu dua kali lebih ketat dari yang hijau. Tapi ini tentunya jika ada maklumat atau instruksi perintah dari pemerintah ke atasnya, Bapak Presiden tentunya kita akan evaluasi. Tapi 96% lebih RT kita sudah hijau. Bet, okupasi ratenya, bor rumah sakitnya 52%. Jauh di bawah. Bet, kalau PTM-nya ternyata hijau lebih banyak, kan terus bertambah, bertambah, bertambah. Sampai kita lihat, kita evaluasi. Perkembangan-perkembangan yang kemarin kita sudah lakukan 30%. Minggu ke-3, minggu ke-4 kan kita tambah lagi presentasinya. Seiring dengan tadi pengendaliannya yang terus meningkat yang hijaunya, tentu kita akan evaluasi lagi. Baru 30% kabarnya Pak. Yang pertama, yang pertama. Tapi kita lihat kan perkembangan darah hijaunya makin banyak, makin 96%. Juri yang divaksin katanya baru 30% Pak, itu sebenarnya terus. Kan tahap awal, ya. Terima kasih telah menonton!